Halo teman semua apa kabar Hanna hari ini aku mau buat kacang bawang yang gurih renyah dan mudah dan praktis yang kita bagus buat untuk cembilan jadi aku akan lihat ini resepnya ya resep dari mamaku jadi disini aku udah siapin kacangnya satu kilo ya aku buat satu kilo nah kemudian kacang ini aku rendam semalaman jadi biar debu-debu atau kuman-kuman dan sebagainya lah yang ada di kacang ini dia itu keluar nah ini dia udah semalaman aku rendam jadi hasilnya kayak gini ya dia mengembang sedikit ya jadi biar enggak keras juga dan debu-debunya itu semua keluar seperti ini nah kemudian setelah itu aku cuci aku cuci dengan air bersih ya kemudian aku saring kayak gini udah aku cuci sampai tiga kali ya dengan air bersih nah kemudian setelah itu nah aku tiriskan seperti ini teman-teman hasilnya nah ini biar kacangnya juga enggak keras nah seperti itu ya nah selanjutnya aku akan siapkan beberapa bahan-bahan untuk membuat kacang bawang ini jadi ini enggak ribet-ribet ya teman-teman nah jadi selain kacang seperti ini aku siapin juga ada yang udah aku cuci ya yaitu aku iris ini daun jeruk jadi aku iris kasar-kasar kemudian bawang putih nah dan kemudian juga ada masako rasa ayam atau royko terserah serai-serai teman-teman deh seperti ini ya kalau enggak mau pakai royko masako bisa pakai garam nah jadi kemudian aku goreng kacangnya kacangnya seperti ini aku goreng kacangnya seperti ini nanti kalau sebelum dia jadi garing ya pas pertengahan gitu lalu aku masukin daun jeruk dan juga irisan bawang putih kenapa seperti itu biar aku nggak masukin di awal kenapa nanti takutnya gosong deh irisan bawang putihnya dengan daunnya ya daun jeruknya jadi aku masukin pas pertengahan ya udah mulai garing jadi biar sama-sama masaknya itu pas seperti itu nah kemudian ini dia hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi ini sesuai selera ya jadi teman-teman boleh mau pakai daun jeruk atau tidak nah tapi kalau aku lebih senang yang banyak daun jeruknya dan juga yang banyak bawangnya bawang putihnya ya nah kemudian setelah ini aku tiriskan nah kemudian aku masukin penyedap rasanya ya teman-teman ya di sini aku pakai penyedap rasa ayam seperti ini jadi ini kacangnya masih agak panas ya baru aku masukin lalu aku aduk dengan rata ya Nah jangan lupa diicip dulu apakah misalnya udah sesuai dengan selera kita atau misalnya kurang seperti ini nah ini dia hasilnya ini cocok banget untuk cemilan di keluarga kita ya atau mau kasih teman-teman untuk oleh-oleh boleh dan juga untuk ide jualan juga ya jadi buatnya mudah dan praktis no ribet ribet ya seperti ini teman-teman dan ini rasanya enak dan gurih seperti ini ya dan wangi banget wanginya itu sangat terasa bawangnya dan juga wangi dari daun jeruknya hmm di sini udah kecum banget ya teman-teman Oke silahkan praktekin di rumah ya selamat mencoba jangan lupa like dan juga subscribe